Penatalaksanaan Jalan Nampas Pada pasien dengan trauma, akan terjadi kondisi gawat Di mana pada kondisi gawat itu harus kita lakukan resusitasi dulu Yang melikuti airway, kemudian melikuti kritik, sirkulasi, disability, dan exposure Setelah kita lakukan resusitasi, kemudian kita lakukan stabilisasi Dan setelah proses stabilisasi selesai, dilanjutkan dengan terapi definitif Terapi definitif ini merupakan terapi untuk melakukan penyebab dari kondisi trauma itu Misalnya karena penerakan, mungkin diperlukan operasi Ya, harus kita stabilisasi baru keluar ke kamar Ya, baru dilakukan capi Oke lanjut saja Dalam manajemen Jalan Nampas ini, kita harus tahu Harus tahu tentang tanda dan gejala Sumbatan di Jalan Nampas Apa saja tanda dan gejalanya Tanda dan gejalanya itu bisa berupa snoring Kemudian bisa berupa gardening Garbling Ya, cairan Kemudian bisa berupa proses juga Ya, nah Kita harus tahu dulu Tanda-tandanya ini Kemudian setelah itu baru kita lakukan penata laksanaan Sesuai dengan tanda dan gejala tadi Misalkan gardening Karena cairan Kita lakukan suction Penyedotan Penyedotan cairan di dalam mulutnya Nah, ya Setelah itu Kalau suaranya seperti orang menempur Akibat apa? Lidah jatuh ke belakang Harus diapakan Harus kita lakukan Menempur dulu Bisa melakukan Hektir Cirlit Atau jauh keras Atau bisa juga dengan Menggunakan alat Seperti Opa Ya Opa itu Orang Panginal Eloi Oke Kemudian Lanjut kita ke Pengenalan alat Ya Pengenalan alat Kalian bisa melihat Disini adalah Eee Ngarin Mosko Ya Bilangnya Maaf Bahwa disini akan saya jelasin gitu Oke ya Eee Lanjut Kita dengan pengenalan alat Yang pertama adalah Eee Statik ya Statik ya Statik itu Melikuti skop Skop itu adalah Laringoskop Ya Yang Dilihat disini adalah Laringoskop Jenis Macintos Macintos Itu seperti ini Bilahnya Tetapi jangan salah Ada lagi Laringoskop Jenis Miller Jadi bilahnya berbeda Oke Skop Laringoskop Laringoskop Kemudian Yang kedua skopnya adalah Stetoskop Ya Stetoskop Ya Jadi harus menyiapkan ini dulu Oke Cara Memasang Laringoskop Adalah Seperti ini Ini adalah handle Ya Ini handle Ya Ini bilahnya Caranya Lihat Perhatikan baik-baik Ini tangan kiri ya Tangan kanan Seperti ini Ya Sampai bunyi klik Coba Sebelum melakukan intubasi Kita harus pastikan Cahayanya terang Bisa dilihat Cahayanya terang Oke Begitu juga Setelah kita Menggunakan Laringoskop Kita lepaskan dengan cara yang sama Seperti memasang Ya Begitu ya Oke Ini adalah Laringoskop Jenis Macintos Dan seperti yang kita ketahui Laringoskop itu Terdiri dari Berbagai Ukuran Ya Jadi bisa kalian lihat disini Ya Ini Berbeda ya Karena dia ada nomor masing-masing Jadi pada nomor 4 Biasanya kita Menggunakan Untuk laki-laki Dimana lehernya lebih panjang Atau Pada perempuan kita lebih sering menggunakannya Ya Setelah S Kita ke T T T itu adalah Tube Tube itu adalah Endotracheal Tube Ini dia Endotracheal Tube Ya Dimana dia Merupakan suatu pipa Ya Yang memiliki Balon Disini Ya Dan memiliki cupnya disini Untuk mengisi balonnya Ya Walaupun Memang Yang namanya Endotracheal Tube Ini Dia ada yang Kingking dan Mengkingking Artinya yang kaku Dan yang lentur Ya Ini jenis yang Kaku ya Oke Setelah Tube T Kita ke A A itu apa A itu adalah RW nya Ya RW itu meliputi Apa aja ST A Ya Meliputi Nih Pesmas Ini adalah Pesmas Lihat Bentuk Pesmas ini Kalau kalian perhatikan Ya Nah Ya Ininya kan Kecil ya Nah Ini itu yang di bagian hidung Jadi Jangan sampai salah Nanti Meletakkan Pesmas Di Wajah pasien Ya Meletakkan Pesmas Di Wajah pasien Yang Kecil ini ya Yang menguncuk ini Itu yang di hidung Ini baru yang di Mulutnya ya Kemudian Setelah Pesmas Ini ada juga Yang namanya Opa Ini adalah Orofaringial RW Dimana kalau kalian lihat Yang namanya Orofaringial RW ini ya Itu ukurannya Berbeda Berbeda Nanti Pengukurannya akan Saya ajarkan Setelah ini ya Jadi pengukurannya itu Sesuai dengan Pasien Ya Sesuai dengan Pasien Oke Setelah A Baru T T nya apa T nya adalah T T Ini adalah T ya T ini adalah Untuk apa Untuk memfiksasi Endotracheal 2 Dalam pasien kita pasang Sehingga Dia tidak akan Tidak akan Terekspulsi Ya titiknya ya Terkeluar Oke Tapi I nya ini adalah Introducer Introducer itu ini Ini stilet atau mandring Ya Nah fungsinya apa sih Ya fungsinya sebagai Guidance ya Guidance itu kita ya Jadi untuk memasukkan Ke Endotracheal 2 Jadi caranya adalah Dengan Mengoleskan Disini Jelly ya Jadi jelly kita Oleskan dulu Disini Di Introducer ini ya Di stilet Kemudian Kita masukkan Ya Masukkan Setelah dimasukkan Ya Jangan sampai keluar tip ya Jangan sampai keluar Nanti kena larinya ya Nah ini kan kalian bisa lihat Ujungnya Kelihatan ya Ujungnya Kelihatan ujungnya Nah itu harus ditarik lagi Jangan sampai dia Keluar Nah Sampai sebatas ini aja Sudah selesai seperti itu Baru ini kita Bengkokkan Ya Ya Karena kalau sudah dibengkokkan Tidak bisa lagi dia Berubah 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 ke dalam Yang paling kita takutkan Dia keluar lagi dari sini ya Bisa melukai larinya Baru setelah itu kita Bentuk sesuai dengan Laringnya Seandainya kita mendapat pasien dengan Kondisi larinya anterior Oke Ini Introducer Setelah Introducer C C nya apa Konektor Konektor itu apa Inilah dia Ini konektor Dia ini konektor berupa Penghubung Ya Jadi kita harus tahu Ini namanya Bag Fal Mas Ya Nah Seperti ini Ya Dan dia merupakan Bag ya Bag yang Self-infatting Jadi dia begitu kita tekan Dia Keluar Dia ini Keluar lagi gitu ya Sendiri ya Harus bisa kita pasang juga Seperti ini Ini namanya Reservoir Bag Pasang Ya Kemudian ini juga Merupakan Selang Penghubung Dimana Di kedua ujungnya Itu seperti ini Kedua ujungnya Seperti ini Ya Nah Nanti kita Pasang yang satu disini Ya Disini Kemudian yang satunya Di Tabung oksigen ya Nah Jadi ini selang Penghubung ke Oksigen supply Ya Kalau tidak pakai ini Ya Berarti kita memasukkan Udara Ya Sebanyak 0,21% Udara Ruangan ya Kalau ini berbeda lagi tadi Ya Setelah itu Koneksi Konektorkan dengan Face mask Lalu kita pegang Cara memegangnya Seperti ini ya Nah Biasanya memegang Face mask Itu dengan tangan kiri Ya Dengan tangan kiri Memegang face mask Seperti ini Sedangkan tangan kanan Itu melakukan Ventilasi ya Ini namanya ventilasi Inilah yang juga yang kita sebut Ventilasi masker Ya Oke Setelah Konektor Yang terakhir adalah Suction Jadi Mungkin disini tidak ada Contohnya Suction Tapi Setidaknya nanti Pada saat Kalian Rumah sakit Kalian akan bertemu dengan Mesin suction ya Jadi Dalam kondisi melakukan Pemasangan endotracheal tuh Harus Ada Suction Karena ada resiko Pasien Penuh ya Penuh dengan cairan Di dalam Mulutnya Ya Oke Peralatan yang sudah saya sebutkan tadi Untuk Melakukan Pemasangan Endotracheal tuh Ya Ada juga yang namanya Laringeal Mass Airway Dimana Laringeal Mass Airway ini Ini juga merupakan Kompetensi kalinya Mungkin di LKK Sudah disebutkan Selain pemasangan Endotracheal tuh Juga ada pemasangan Laringeal Mass Airway Laringeal Mass Airway ini Sama seperti ETT Hanya Ya Kalian bisa lihat Di sini Setiap LMA Ada keterangan Nomornya Bisa dilihat Nomornya Nah Di situ Di situ Akan kalian lihat Ya Ukuran Ini ukurannya 4 Ya Ukurannya 4 Ya Nah Ini nomornya 4 Kemudian kalian lihat lagi Di sisi sebelah sini Di tangan saya Yang di sini Ada tulisan 50 Sampai 70 kg Artinya LMA ini Dipasang Untuk Pasien Dengan berat badan 50 Sampai 70 kg Ya Jadi yang namanya LMA Yang pertama Setelah kita mengetahui penyebab Sumbatan di jalan nafas Dan kita juga mengetahui Penata laksanaannya Meliputi dengan bantuan alat Dan tanpa bantuan alat ya Kalau dengan bantuan alat Itu dengan pemakaian Endotrasial tube dan LMA tadi Tetapi Kalau yang tanpa bantuan alat Seandainya alat bantuan belum ada ya Itu kita dengan menggunakan beberapa manuver Manuver Misalkan Dengan manuver Head tilt Ya Health tilt Head tilt Seperti ini Dahinya Kemudian chin lift Sini nih ya Kita Mereka ke atas Oke Nah Kemudian beda lagi dengan Jopras Jopras ada lagi Oke Kemudian Sebelum kita Melakukan pemasangan endotrasial tube Perlu kalian ketahui Untuk memasang Oropharyngeal airway Itu harus Melihat Ukuran yang Sesuai Pada si pasien Pemasangan oropharyngeal airway Itu kita harus lihat dari Sudut mulut pasien Ini sudut mulut pasien Dan ini adalah Angulus mandibulanya Kita ukur ya Misalkan Ini Ukurannya Ini angulus mandibulat Nah Ya Artinya apa Artinya Opa yang kita pilih ini kekecilan Ya Kalau kekecilan artinya apa Lidahnya tetap jatuh Ke belakang Sehingga Oksigen tidak masuk ke paru-paru Ya Ya Kemudian kita pilih lagi yang Ini Ya Ya Ini angulus mandibulat Ini Sudut mulut Kalian lihat Ternyata lebih Kalau lebih Kalau lebih Artinya apa Keluar ya Dia tidak sesuai Berarti yang ukuran ini Sehingga Kita pilih yang sesuai Ini angulus mandibulat Angulus mandibulat Kita lihat Pas ya Berarti inilah yang Kita perlukan Untuk Proses Melakukan Intubasi Tadi Kemudian Kita lanjutkan Dengan Pemasangan Masker Atau suku buka Resmas Atau suku buka Tangan yang sebelah Kiri Memegang resmas Sedangkan tangan-tangan Itu Yang Melakukan Ventilasi Kepada Si pasien Kita lakukan dulu Ya Seperti ini tutup Ya Ini tutup Ya Ini seperti huruf C Seperti huruf C Ya Ini badan Lihat tadi Bahwa yang bagian kecil Yang bagian Nyempit ini ya Ini yang dihidung Sesuai dengan anatomi Pada manusia ya Jadi yang sebelah sini Yang hidung Kemudian Setelah ini Jari tengah Ya Jari tengah Ya Itu di Di tulangnya Ya Di tulang mandi gula ini Jadi jangan sampai ke sini Jadi yang sering terjadi adalah Kita sampai nyeket pasien ya Sampai ke arah sini ya Jangan Hanya di tulangnya saja Kemudian yang ini ngapain Yang ini pas di mandi gula Di anus mandi gula ya Nah Ini mendorong ke bawah Ya Ini mendorong ke bawah Ke pasien Ya Supaya tidak bocor Yang ini Ya Tangan kita yang ini menarik Menarik tulang Ke arah kita Kita di arah kranial ini Di atas Jadi ini ke bawah Yang ini ke atas Pastikan Di bawah Nah Bisa kalian lihat Ventilasi Ini maksud ya Tapi Kalau seandainya Pada saat kita melakukan Ventilasi masker Itu Ada suara Sumbatan Ya Atau misalkan Dinding dada tidak bergerak Karena harusnya Pada saat kita melakukan Ventilasi masker Dinding dada harusnya bergerak Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan Kita pasang Opa Oro faring yang erwe Jadi kita sudah memilih Ukurannya Adalah yang warna Kuning tadi ya Kita ukur Memasukkannya bagaimana Memasukkannya bisa Biasanya pada pasien yang tidak sadar Kondisi mulutnya kan tertutup ya Nah Kalau ini manekin kan sudah terbuka Kalau tertutup Kita buka sedikit saja dengan jempol kita bisa Seperti ini Atau seperti ini Ya Tarik ke atas Atau tarik ke bawah Atau closing finger silahkan Intinya apa Intinya adalah Mulut pasien terbuka Itu saja Ya Sangat gampang Intinya membuka mulut si pasien Begitu sudah terbuka Masukkan dengan posisi seperti ini Ya Posisinya seperti ini dulu Masuk Ya Begitu sudah di tengah Barulah putar Nah Yang terjadi Pada pasien Kadang-kadang Begitu kita masukkan Masih sulit untuk mendorong ke bawah Ya sehingga Opanya masih di atas ini Kita bisa menggunakan Menukur Jotras Untuk memasukkan si Opak ini ke atas Atau ke dalam Jadi ini ya Angus mandibula Jotras ya Ini angus Ya Kita tarik ke atas Ya Dua ini Ini jari kita Tarik ke atas ya Jotras Jotras Kemudian Ibu jari Ya Kedua ini Ini tarik ke atas Dorong ke dalam Enak sekali rasanya Ya Sudah masuk ke sini ya Sangat gampang Baru kita lanjutkan lagi dengan Ventilasi masker Seperti ini Ya Bisa kalian lihat Ternyata dia lebih Lebih mengembang Ya Daripada sebelum saya Melakukan Ventilasi Masker Ya Oke Selesai Pak Lihat Oke Lihatannya rapiannya Lihatannya Mulai Kemudian Kita lanjutkan dengan Pemasangan Endotracheal Pada saat mau melakukan Pemasangan Endotracheal Opa yang sudah kita pasang tadi Harus kita lepaskan Lebih dahulu Ya Seperti kita memasukkannya lagi Ya Lalu di sini Setelah itu Lari muskop Pegang dengan tangan kiri Ya Lakukan Gerakan Closing finger Seperti ini ya Closing finger ya Closing Di atas Yang Jempolnya ya Ini menekan ke bawah Intinya apa Kalau tidak bisa melakukan closing finger seperti yang saya lakukan Boleh dengan metode apapun Yang penting adalah Murut bisa terbuka Ya Cara memegang Lari muskop seperti ini Ya Jangan begini Atau jangan begini Pas di atas Handling Ya Sudah Closing finger Masukkan Dari sebelah Tengah Ya Setelah masuk sebelah tengah Kalian lakukan Tindah ke sudut mulut sebelah kanan Dari sudut mulut sebelah kanan ini Ya Kalian singkirkan lidah sehingga dia bergeser ke sebelah Kiri Ya Ini bisa dilihat Epiglotis Ini yang harus dicari Ya Dari epiglotis Terus Ya Epiglotis sudah dicari Kemudian nanti ada yang melakukan manuver Ya Ada yang menekan Yang melakukan hurt Ya Kemudian memasukkan Ini ya Maaf ya Kalau manufin ini Memang agak susah ya Dibanggungkan Intubasi pada manusia Dan dia harusnya memang pakai Jeli ya Ya Coba dikat dulu Coba dikat dulu Endotracheal untuk terpasang Ya Kita pegang Ya Di sudut mulut sebelah kanan Nah Kemudian kita lakukan Pengembangan balon Ya Ini dilakukan oleh Asisten kita Balon yang kita isi ya Ini sekitar Antara 5 sampai 10 cc Masukkan Ya Isi ya 5 sampai 10 cc Lihat ya Terpiksir disitu ya Ini sudah mengembang balonnya Bisa dilihat Oke Ya Baru sudah sudah sini ya Setelah Endotracheal untuk tadi kita isi balonnya ya Kemudian Kita lakukan dulu Pengecekan Karena seperti kita ketahui ya Ada 2 Ada 2 lubang ya Satu ke tracheal Satunya ke Esopagus Kita cek dulu Dilambung Ya Begitu dilambung tidak ada suara Artinya dia masuk ke Paru ya Nah Paru juga tidak berhenti sampai situ Kita cek paru kanan dan paru kiri Jadi paru kanan kita cek Paru kiri kita cek Suara kedua lubang paru harus sama Dikanakan Secara anatomi Blompus kanan itu lebih Landai Sehingga ETT ini dia lebih Mudah masuk ke Blompus kanan Sehingga yang terdengar Adalah Suara yang kanan lebih Besar dibandingkan suara yang kiri Harus kita Tarik ETT nya sedikit-sedikit Ya Harus kita tarik sedikit ke arah keluar Sedikit Sampai suara kanan dan suara kiri sama Jadi Ini nanti yang melakukan adalah si asistennya ya Asistennya terus melakukan Yang menarik ETT nya adalah kita sendiri ya Nah kita tarik sedikit Cek Kalan kiri Sampai suaranya sama Setelah suaranya sama Artinya Sudah benar ya Lalu kita lakukan Pemasangan Fiksasi Dengan menggunakan T Nah Jadi dia sudah tidak bergerak lagi ya Kita pasang dulu opa Ya Oropa nya lewe ya Sehingga Pasien Tidak akan mengingit ETT nya Ya Lalu ke Sini ya Kemudian juga Pasang lagi satu Intinya Menyilang ya Menyilang Oke Ya Seperti ini Ya selesai Terima kasih Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh